PEMBALASAN JOHN Ah, Botu dan Patlu. Aku akan ke Himalaya beberapa hari ini. Aku minta pada kalian untuk menjaga tas milikku, ya. Terima kasih. Hanya kalian saja orang polos yang aku kenal. Makanya aku percaya, ya. Baiklah, jangan khawatir, John. Aku akan menjaganya. Patlu, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana kalau tas ini penuh dengan barang curian? Hei, Motu. Bang Purpurinagar terah dirampok. Pelakunya kabur dengan tas yang tak penuh uang dan tas itu sama persis dengan tas ini. Ini tas yang sama. Hei, Motu. Kau ditangkap sekarang. Kau adalah pelakunya. Bacengu, kalau tasnya ada pada aku, bukan berarti aku pelakunya. Menurut hukum, orang yang memegang barang jarahannya adalah pelakunya. Tunggu sebentar, Pacengu. Coba pegang tas ini. Sekarang tasnya ada padamu. Jadi kau lah sekarang pelakunya. Heraferi, tangkap Pacengu. Ayo, tangkap dia. Astaga, hukum macam apa ini? Inspekturnya berubah menjadi pencuri. Heraferi, bawa aku ke penjara. Pak, kau tidak akan pernah menjadi pencuri. Tidak akan pernah. Ayo, Pacengu, ikut denganku. Pacengu. Pacengu. Jon lah pelakunya. Dia yang memberikan tas itu padaku. Jon, kau tahu kau sangat tampan dengan lumpur itu. Awas kalian. Aku akan balas dendam. Lihat saja nanti ya. Aku tidak terima ini. Kalian telah menghindaku. Aku tidak terima. Aku akan balas dendam pada kalian dengan ide jahat di pikiranku. Ada begitu banyak cara yang bisa kulakukan di kepalaku ini nanti. Bos, bos. Kau selalu terjebak dengan ide-ide jahat yang keluar dari pikiran jahatmu. Jangan berlagak pintar di depan Motupadlu, bos. Diam saja kau. Ikuti saja perintah dariku, mengerti? Motupadlu, seharusnya kalian berdua menjadi polisi. Kalian selalu membantuku dalam menangkap Jon. Pacengu, Pacengu. Penjahat besar telah menangkap bos kami. Tolong selamatkan dia, Pak. Kenapa aku harus membantu, Jon? Bagiku dia bukan siapa-siapa. Pak, kau memiliki pekerjaan karena pencuri seperti Jon. Jika tidak ada pencuri, maka tidak ada yang membutuhkanmu. Dan kau akan terusir dari pekerjaanmu. Kau punya reputasi karena pencuri seperti mereka. Astaga. Aku tidak memikirkan hal ini. Jon adalah orang penting bagiku. Dan karena dia, aku punya pekerjaan dan reputasi. Ayo, kita harus selamatkan dia. Herat, Mary. Kalian berdua jaga kantor polisi. Aku akan segera kembali. Ya, semoga beruntung, Pak. Astaga. Pak, Pak, biarkan saja jeepnya. Ada banyak pasir di depan. Ayo, kita cepat berlari. Mereka membawa bos ke gunung, Pak. Ayo, Pak. Siap pada posisi. Lanjut. Patlu, berhenti. Ada pasir hisap di sini. Patlu, jangan bergerak. Semakin kau bergerak, kau akan semakin cepat tenggelam. Kami akan cari tali. Talinya ada di mobilku. Aku akan ambil sekarang. Astaga. Mereka pergi dengan mobilku. Pak Cinggu, ini adalah rencana mereka untuk menjepat kita di sini. Patlu, cepat lakukan sesuatu. Hei, Motu. Bagaimana kabarmu? John, aku tidak akan melepaskanmu. Ternyata kau telah menjebak kami. Kau mendorongku ke lumpur. Dan sekarang aku meletakkanmu di pasir hisap seperti itu. Lihat saja ya. Kejahatan dibahas dengan kejahatan. Hari ini, Motu dan Patlu akan hancur berantakan. Jika kau menyelamatkannya, kau juga akan tenggelam di situ, Motu. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Tapi Motu akan terus tenggelam. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi pada temanku. Aku akan mencari tali. Motu, lempar monyet-monyet itu dengan daun dari pohon-pohon itu. Mereka akan melemparmu kembali dengan daun pohon kelapa. Mereka punya kebiasaan mencontek. Hei, hei, para kera. Aku melemparimu dengan daun-daun. Kau tidak melempariku dengan daun-pohon itu. Aduh, ini bagus, Patlu. Motu, aku menemukan tali yang panjang. Ini dia, ini dia, ini dia. Ini dia. Pacingu, yang kau bawa itu ular. Apa aku tidak melihatnya? Itu ular. Astaga, ular. Ular. Ayo, mainkan suruling. Gantikan ular itu. Aduh, Motu. Memainkan ular dan surulingnya nanti saja. Tolong selamatkan aku dulu. Tolong selamatkan ular. Patlu, ambil bayi kera itu dan letakkan dia di budakmu. Kalau tidak, dia akan tenggelam. Hei, Motu. Apa yang kau lakukan? Sekarang kau tenggelam bersama kami. Apa yang akan aku lakukan tanpamu, Patlu? Tim Motu, Patlu akan selalu bersama. Ayo, selamatkan anak kera itu. Ayo, ayolah. Ayo sini, melompatlah kepadaku. Bagus sekali. Mereka berdua adalah manusia yang baik dan teman yang baik. Kenapa kalian semua menangis? Ayo, selamatkan mereka. Terima kasih telah menonton! Hei, Raja Ular. Berhentilah. Kenapa kau menari di sana? Mereka adalah manusia yang baik. Kita harus menyelamatkan mereka. Astaga! Sihir macam apa ini? Aku akan segera datang. Astaga! Motu, Patlu manusia yang baik. Bahkan monyet-monyet bersedia tenggelam dengan mereka. Bahkan aku juga akan tenggelam. Pacinggu! Mereka tidak akan tenggelam bersama kita. Mereka mencoba menyelamatkan kami. Kau pegang ekor ular dan tarik kami keluar. Astaga! Aku tidak memikirkan hal ini. Tidak, tidak. Kalian semua tidak akan bisa menyelamatkan Motu Patlu. Hush, hush. Tabur, tabur kalian. Pergilah dari sini. Ayo pergi, pergi. Hush. Terima kasih, teman-teman. John yang akan bertanggung jawab tentang kita. Hei, kawan-kawan. Ayo kita beri mereka pelajaran. Tidak, aduh, aduh, aduh. Kenapa selalu saja aku yang dipukuhi dan akhirnya kalah. Tidak, aduh, aduh, aduh. Pus, bos. Puisi yang filosofis, bos. Lupakan soal puisinya. Ayo terus saja berlari. Ayo lari, tolong. Aduh, aduh, aduh. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh, 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 aduh. Bos, lari. Terima kasih.